hai hai guys welcome back to my YouTube channel ini kalian bisa lihat muka aku tuh habis banget skincare-an dan belum nyerap gitu ini skincare yang bisa ngebuat muka aku dari jadi seperti ini juga enggak yang glowing gimana yang kayak cerah banget glowing waktu enggak ini emang baru banget beres skincare-an tapi jerawat aku itu better dari sebelumnya jadi waktu itu aku sempat kemerahan banget terus kusam gitu sekarang aku mau bikin skincare rutin untuk skin barrier untuk kulit yang kemerahan dan jerawatan so buat kalian yang mau tahu skincare rutin aku apa aja ini not sponsor ya jadi ini berberanis review dari aku keep on watching pertama dari masker aku tuh suka banget sama masker organik sama klaimas kali masker organik aku nyetok ini masker dari with love beauty ini itu produk yang aku ciptain sendiri ada dua yang pertama ada the bright the bright itu untuk mencerahkan dan di acne untuk jerawat karena muka aku kemarin sempet jerawatan jadi aku fokusin pakai yang di acne ini next ke sabun cuci muka kalau sabun cuci muka aku tuh suka banget sama sabun yang gentle cleanser nih yang yang pertama aku suka banget jadi potong sama aku jadi ini tuh and pure yang warnanya abu udah habis banget dan aku suka skintivik yang amino acid ini tuh yang barunya dari mereka ini dua-duanya baru amino acid ini ultra gentle cleansing mouth jadi ini bentuknya pam gitu dan cuman satu kali pam udah bisa ngeluarin busa yang banyak tapi dia tuh tetap gentle jadi bukan busa yang bikin muka tuh kering berberan dua sabun ini yang enggak bikin muka tuh kering malah bikin ngelembabin dan fokus untuk skin barrier aku next ke toner toner aku tuh lagi suka banget sama hydrating tonernya dari skintivik ininya 5x ceramide soothing toner ya bener-bener nih dari muka aku yang sangat kemerahan jadi reda gitu kemerahannya pakai toner ini jadi toner tuh emang gunanya untuk menyeimbangkan PH untuk menenangkan kulit kayak gitu dan dia tuh bisa eh dan dia itu bisa menyiapkan kulit untuk dipakein skincare selanjutnya gitu kalau misalnya kalian mau pakai serum moisturizer gitu sebelumnya pakai toner dulu tuh nanti lebih nyerep jadi ini aku suka banget sama skintivik yang 5x ceramide ini karena dia itu bisa membantu kemerahan kulit aku mengandung probability complex kalendula dan ada lima tipe ceramide selanjutnya ampul ini tuh opsional cuman baru-baru ini aku lagi cobain ampulnya collagen ampul dari all perfect cair banget dan ini cara pakenya itu dicampurin sama toner tadi kalau collagen ampulnya all perfect ini dia itu fokusnya untuk membalikan elastisitas kulit untuk skin barrier juga dan dan cocok buat tanda-tanda penuaan dini karena dia itu mengandung 90% hydrolyzed collagen extra lanjut serum serum aku juga ada di skintivik aku udah ngabisin dua botol nih aku udah ngabisin dua botol ini udah tinggal dikit banget dan susah buat diambilnya dan ini packaging yang baru ini tuh skintivik yang 5x ceramide beri repair serum supaya itu bagus banget guys kayak dia emang teksturnya kental gitu kan dan dia emang fokus untuk memperbaiki skin barrier kita jadi enggak ada efek aneh-aneh mencerahkan untuk anti-aging gitu-gitu enggak ada tapi dia tuh fokus untuk memperbaiki skin barrier kalau misalnya kulit kalian lagi kemerahan kan terus banyak banget jerawat aktif kayak gitu nih bagus banget sih skintivik yang 5x ceramide ini ini tuh mengandung BFL probiotic sentra asiatica sama lima tipe ceramide next ke moisturizer ini step yang menurut aku paling penting kalian bisa skip tadi ampulnya sebenarnya tapi itu optional ya guys kalau misalnya kalian pengen bener-bener maksimal kalian bisa pakai ampul serum dan lain-lain tapi ini ini moisturizer dia bagus banget sih ini moisturizer ya kalian pasti enggak tahu sih aku bakal ngeracunin apa nih ini kecintaan aku banget skintivik yang 5x ceramide beri repair moisturize gel aku udah ngabisin lima jar kayak gini dan ini juga udah mau abis guys oke sedih banget ya mau abis skintivik tolong tuh ini dia tinggal dikit banget tuh oke guys aku mau kasih lihat betul bagusnya ini aku tuh suka pakai tebel-tebel gitu dia sebagus itu sampai kayaknya Tasha Farasha semuanya tuh suka banget sama monitorizer ya semua orang sesuka itu sama dia influencer influencer kayak Tasha Farasha gitu-gitu aku tuh suka banget sama skintivik yang ini aku mau kasih lihat teksturnya di tangan tuh dia langsung melt gitu tuh sebagus itu guys terus ada yang mirip-mirip lagi tapi dia fokus untuk mencerahkan untuk anti aging dan lain-lain aku udah lumayan abis banyak ini ini tuh dari MS Glow kalau yang hijau ini yuzu yang pink watermelon dan yang hijau ini cactus and grape seed semuanya fungsinya beda-beda dan yang aku paling suka itu ini yang watermelon hydrating juice dia wanginya bener-bener relaxing banget dan dia wanginya relaxing banget dan dia ini bagus banget untuk mencerahkan kulit ini aku mau pakai juga layering aja ini fokusnya untuk mencerahkan dan menurut aku untuk skin barrier juga aman-aman aja cuman kalau misalnya kalian emang fokus untuk skin barrier banget yang lagi jerawatan mungkin bisa pakai yang skintivik cuman kalau misalnya kalian udah tinggal mencerahkannya doang cerahkan doang gampang ini pakai yang ini ini bagus banget sih MS Glow yang watermelon hydrating juice aku juga masih punya ini satu lagi ini bagus banget bagus banget ya bikin langsung kayak kulit besoknya tuh langsung plam gitu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax